selamat menikmati saya yang mengucapkan selamat lebaran saya ucapkan sekarang disini selamat dari Raya Idul Fitri saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja taqabalallahu minnawaminkum amin semoga puasa dan amal ibadah kita di bulan puasa diterima oleh Allah dan kita dipertemukan dengan puasa yang akan datang yuk ini acara apa mas? tidak ada acara apa ini maksudnya? yang dibakar-bakar ini? ya sedekah ya kok nunggu acara sedekah ya sedekah tidak ada acara tidak harus nunggu kematian kayaknya tidak usah pokoknya sedekah makanan ini ya? ya sedekah ya sedekah ya gitu tinggal lihat aja ini kebu apa mas ya? yauduh yauduh ya langsung aja mas yang pertama mas ini ada apa mas? apa namanya? muda jas ini mas S apa R S ini? itu Honda Jazz RS banyak orinya? jarang sepainnya jarang di bemper-bemper masnya 95% ya? iya ini mesin-mesinnya juga bersih kolong mesinnya yang mana? oh ya kolong mesinnya juga sampai lihat sendiri pajaknya berapa mas kalau begini mas? kurang tau 3 jutaan wow ini loh 3 juta 300 sampai mati pajak mas ya mas? ini nanti tau atas nama mati 9 bulan nah dijual berapa mas? 150 eh 168 158 atas nama atas nama 158 atas nama langsung sampai nih gue aja Jazz RS tahun 2013 2013 oke kita lanjutkan lagi ini ada Siga apa kalinya ini mas? itu kalinya baru ini mas rekod ini namanya kalau mas bugur rekod rekod oh iya ini full original serokomendate seller berapa sejual berapa ini? itu full ori 112 juta tipe apa ini? 2019 awal oh iya dalam bawah-bawahnya juga masih bawaan ya baru seperti baru kilometer masih 8 ribu 9 ribu wah ini masih seret ini kalau ini recommended ini sangat direkomendasikan untuk sampai yang nyari kalya ya nah kilometer juga masih dikit mestinya saya dengarkan sendiri nih dari kuping saya yang biasa mendengarkan mesin-mesin ini memang masih seret sekali ini ya baru loh pak kalau ini nggak ada sacetnya sama sekali di bawah kolong di sini nggak ada nggak ada ya sama lihat sendiri nanti sampai cek sendiri jangan cuma kolong yang disoteng pak itu baut-baut harus teliti ada yang ori awi dekat ya oke center berapa yang? 112 112 tahun 112 tahun 2018 akhir 2019 awal 18 akhir nah tipenya G ya kali ya oke kita lanjutkan lagi ini ada apaan saya pak tipe G tahun 2014 G asli ini ya ya ini bawahnya juga lumayan bersih baut-bautnya yang orsinil belum disoteng pak yang belah bisa saya tambah biar lebih detail ya bautnya ori apa enggak ini nyindiri nih kalau di kolong mesin itu harus jeli lagi itu nyindiri nih nyindiri nih bos kacung ini nyindiri bisa saya syuting pokoknya kalau bautnya ada yang gak ori jangan dibeli ketawa-ketawa pak sayri provokatornya minta disoteng besok anunya apa namanya baut-bautnya ori apa enggak pak itu harus detail pak itu harus pakai itu loh pakai apa namanya mikroskop itu jelas lagi pembeli biar puas nah ini dalam-dalamnya juga di backlit di cover di cover aja di cover aja jadi bajaknya juga berapa ya kok kayak teman pajak empiro emang pajaknya 100 eh 2 juta setengah ini apa namanya kilometernya adalah 92 ribu masih mesinnya kayak begini masih maksret ini nah kolongnya juga bersih ya gak ada rumur sempusah noli samban cek sendiri dijual berapa itu pak sayri itu yang biasa menjual kayak berapa 115 115 avansaki tahun 2012 tahun 2014 oke kita lanjutkan lagi ini ada avansaki ini tipe apa mas yang hitam ini mas tahun berapa ini 2014 bagus mana sama yang tadi 2016 itu oh iya sudah sama pas airi saja sekarang gantian gantian pas airi sama pas airi gantian pas airi gantian pas airi ini pas airi 2016 itu pak berapa tujuhannya pak 127 oh larang lah maden 2016 oh iya 2016 ini pegi asli pak ya bukan upgrade ya asli pak kolong-kolong mesinnya juga bersih ya gak ada rumur sempusah noli sama story ini pak kauternya coba disoteng wah hati bagus ini pak kauternya ada pas airi ya nanti disoteng enggak ini maksudnya gini lor saya nyoteng-nyoteng ini biar detail gitu biar pak kanya saya suruh pak kauternya sekali besok tak besok baut-bautnya jok-joknya masih ori cacatnya juga lumayan ori ya 90% lebih kilometer cuma 82.000 tahun 2016 82.000 biar lumayan lah banyak maksudnya oke langsung sampai nih gue aja kita lanjutkan lagi ini ada apa bang brio brio tahun berapa tahun 2017 di jual berapa ini 115 tipe tipe E Satya oke langsung sampai nih gue aja ya pajaknya mungkin sekitar 2 jutaan kalau brio tipe E itu tipe yang dibawahnya RS ya jadi tipe yang kedua tertinggi kedua oke kita lanjutkan lagi konsumsi BPM sekitar 1 banding 18 kalau gak salah kalau apa namanya brio ya lupa saya tadi sangat irit ini ada apaan saat tahun 2000 berapa ini pak 2006 tipe G ya tipe G pak asli asli G berapa ya pak jualnya agi tulung agung pak itu kita jual 85 masih hidup ya 86 orang yang kesempatan ini wah gak apa-apa tapi gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak usah dihirakan 85 net tak kasih bonus pajak baru 85 85 tak kasih pajak baru net pajaknya kan pajak baru sudah ngomong 85 ngeko tipe setan bosnya udah ya orang yang inginan apa-apa yang mesti ngeko ini mananya tak kasih bonusan bonus pajak baru kalau mau pajaknya sendiri ya ngeko jadi 85 net pajaknya tapi tak kasih 2006 2006 agi tulung agung langsung sama ngeko apansa G oke kita lanjutkan lagi ini ada apansa lagi tipe G kayaknya juga 2009 itu pak berapa ini pak kita jual 90 90 juta ngeko tipe G oh ini detail yang tidak saya usah saya jelaskan karena sudah murah maghrib kita berbuka puasa tapi apa ini apa ini video ini ada maghrib oke jadi sekarang sudah mulai update lagi karena kemarin masih repot masih banyak kegiatan dan alhamdulillah ini sudah sudah mulai normal lagi new normal pokoknya intinya hati-hati lah kita hati-hati kita jaga keluarga kita kita jaga diri kita sendiri oke saya mohon maaf jika ada kesalahan turkata maupun berlaku akhir kalam subhanakal maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati